Dan mohon maaf, kalau tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekon, maka kepala yang mencapai. Karena ini semua yang kebaikan untuk organisasi yang kita jemput. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi. Ada 4 jendral yang dimutasi, termasuk Kapolda Jatim Irjen Polniko Afinta Karo-Karo. Mutasi pati Polri itu tertuang dalam surat telegram nomor ST Garing 2134 Garing 10 Garing Kep Garing 2022 yang ditetapkan per Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Diduga pencopotan Kapolda Jatim Niko Afinta terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Sebelumnya komunitas Aremania mendesak Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mundur sebagai imbas pengamanan polisi yang mengakibatkan ratusan supporter tewas di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur. Desakan itu muncul karena komunitas itu menilai ada peran Irjen Niko dalam tragedi berdarah tersebut. Lantas, bagaimana profil Bapak Irjen Polniko Afinta Karo-Karo tersebut simak ulasan video berikut ini. Bapak Niko Afinta Karo-Karo merupakan pria berdarah Batak Karo kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 April tahun 1971. Berpengalaman di bidang reserse, beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Putra sulung dari tiga bersaudara, dari pasangan Letkol Laut Purnawirawan Rekan Sukapiring dan Ibu Narsiyati. Bapak Niko menjabat Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur sejak tanggal 16 November tahun 2020. Jabatan sebelumnya adalah Kapolda Kalimantan Selatan sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 sampai 16 November tahun 2020 yang lalu. Itu artinya Bapak Niko dua kali menduduki jabatan sebagai Kapolda, dan hingga akhirnya tepat pada tanggal 10 Oktober tahun 2022. Beliau dimutasi untuk menduduki jabatan sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri. Bapak Niko pernah mengemban tugas sebagai Kapolresta Besmedan, 2013. Di Resnarkoboy Polda Metro Jaya, 2016. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, 2017. Dirti Pidum Barreskrim Polri tahun 2019. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Law Enforcement Award dari Visa Security Summit 2018 di Singapura, karena berhasil mengungkap kasus pencurian dana nasabah atau skimming. Sejumlah riwayat pendidikan dan jabatan lengkap beliau kami rangkum dalam cuplikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Itulah profil singkat dan rekam jejak Bapak Irjen Pol Niko Afinta Karo-Karo. Akhir kata selamat bertugas jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there, subscribe to my channel.